Oke, pelajar-pelajar BM SPM 2016 Bagaimana kamu membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan? Hari ini pelajar tanya saya, malah guru tanya saya Apalah Ramalan tahun ini? Apalah Ramalan karangan tahun ini? Ramalan ini kebanyakan untuk karangan dan novel Sejak soalan ini selalu ditanya, tapi kamu kena faham Untuk bahan yang novel, boleh ramal Boleh ramal berdasarkan soalan tahun-tahun lepas, boleh ramal Komsas tahun ini ada 22 bahan Susah nak ramal, yang mana saya pun nak keluar kita tak tahu Jadi adalah baik kamu mengetahui sekurang-kurangnya cerita Cerita itu, kandungan cerita itu apa? Apa benda dalam tuisi itu saja, itu drama, itu novel, itu prosa tradisional Apa benda kena tahu? Kalau tak, berdasarkan petikan sebab petikan diberi Berdasarkan petikan, jawab kehendak soalan Komsas, itu caranya Novel boleh ramal, ok, boleh ramal Boleh ada fokus tertentu Tapi teknik menjawab, orang menjaga Dan yang tak boleh ramal sebenarnya ialah karangan Tapi hari-hari orang nak ramal karangan Hari-hari ada topik Hari ini dia hantar 10 topik Pagi esok ada 10 lagi Pagi lusa ada 10 lagi Macam mana nak buat persediaan macam ini? Ok, saya nampak pelajar rumah persediaan How do you prepare for your exam? How do you prepare? Saya nampak ada pelajar jenis yang pertama ni Dia hafal karangan Dia hafal karangan Dengan harapan karangan yang dia hafal 4, 5, 10 karangan yang dia hafal tu Salah satu akan keluar bulat-bulat Dia boleh meluntahkan jawapan dan dia boleh balik rumah Dan dia boleh skor keputusan yang baik Itu harapan dia Boleh kan jenis? Ini cara yang paling tidak betul Hafal karangan dihudai Zaman sekarang ni tak boleh main hafal-hafal karangan Ok, tapi ramai pelajar tak faham Dan dia tidak nampak cara lain itu masalah Dia tak tahu cara lain Ok, nombor 2 ni Pelajar hafal Isi-isi penting Isi-isi penting Pelbagai topik Pelbagai topik dihafal isi penting Ok, banding dengan cara satu Cara dua mungkin lebih baik Tapi terlalu banyak perkara yang perlu dihafal Tidak ada sistem dalam penghafalan Satu lagi soalan-soalan yang dia pilih itu pun Bukanlah soalan-soalan yang bagus Ada yang pergi hafal soalan yang pernah keluar dalam peperiksaan tahun-tahun yang lalu Pemeriksaan jarang Soalan jarang diulangi Hanya topik-topik yang sangat penting Macam gaya hidup sihat Pernah keluar lebih dari sekali Yang lain susah Susah nak keluar sekali lagi Suka Peranan ibu bapa pernah berulang Tapi dia pun gunakan skop-skop yang berbeza sejak tahun Dan peranan ibu bapa Mungkin tak ada langsung Pernah satu tahun Peranan ibu bapa langsung tak ada Jadi kamu kena bersedia secara holistik Secara menyeluruh Soalan peperiksaan ini Ini is a mistake This is a big mistake Makanya kita Pendekatan kita untuk bersedia untuk peperiksaan dalam masa yang singkat ini Saya rasa berisiko tinggi Kamu ambil berisiko yang tinggi Sebelum buat macam ni Sebenarnya aku skop keperiksaan Karangan ini sebenarnya boleh keluar Karangan ini sebenarnya boleh keluar Kamu tengok Ini kamu Ini kamu Karangan boleh keluar tentang diri kamu Karangan boleh keluar Aspek-aspek yang berkaitan dengan kamu sebagai seorang pelagang Aspek-aspek yang berkaitan Apa aspek-aspeknya Saya lingkaskan aspek-aspek ini sebagai Ini tadi mistake Ini mistake Yang ini pula Mismake Ini mismake Tengok mismake saya Mis Mismake Inilah skop peperiksaan Soalan Karangan biasanya ada lima dimensi Yang ditanya dalam peperiksaan dulu Saya tidak tahu sama ada lembaga peperiksaan Yang nak kekalkan lima dimensi Ataupun nak Gunakan pendekatan yang berbeza Tapi apa jua yang dibuat Karangan tidak boleh lari daripada skop ini Dan skop ini cukup luas Satu Karangan Memang keluar tentang individu Individu ini siapa? Kamu Sebagai pelajar Satu Dua Sebagai remaja Sebagai generasi akan datang Pemimpin masa depan It's about you Kalau about you Dua perkara penting akan Terlibat dalam peperiksaan Satu Kurikulum yang kamu belajar Dan aktiviti Kurikulum yang kamu terlibat Itu Tentang peranan anda Peranan pelajar Peranan remaja Ciri-ciri remaja Yang cuma dalam Semua ini berkaitan dengan Anda Kamu It's about you lah It's about you Dan question about you Is also not easy Kerana The killer word Yang akan digunakan adalah Anda Bagaimana anda Susah Ini yang susah Kita boleh google peranan kerajaan Kita boleh google peranan masyarakat Kita boleh google peranan di luar Apa peranan anda tak boleh google Anda kena fikir dan jawab Ini sebahagian dari the host Ataupun kebab yang digunakan dalam Perperiksaan Sekarang malah sejak kebelakangan ini Sudah banyak Ada perkataan Anda dalam soalan Jadi kamu kena hati-hati Satu Individu Dua Soalan Berkisar pada keluarga Okay The first circle in your life Is your family Peranan ibu bapa Ciri-ciri keluarga yang bahagia Kebincangan rumah tangga Ini isu dalam family Nombor dua Nombor tiga Terus Lepas Tujuh tahun Kamu di sekolah Di sekolah Kamu dapat Kawan-kawan Kamu dapat Satu community Di sekolah Warga sekolah Sebagai warga sekolah Apakah soalan-soalan Yang berkaitan tentang Proses pengajaran Dan pembelajaran Tentang mata pelajaran Kurikulum Kepentingan mata pelajaran Sejarah Kepentingan Mata pelajaran Bahasa Melayu Cara-cara untuk Memaktabatkan Bahasa Melayu Ini semua berkaitan Dengan isu-isu Sekolah Okay Seterusnya Selepas sekolah Mungkin lah Selepas sekolah Kita menjumpa Masyarakat Di luar sekolah Masyarakat Masyarakat Ini orang yang kita kenal Dan tidak kenal Outsiders Termasuk jiran Isu kejiran Isu Masyarakat ini luas Daripada penyakit Berjangkit Gaya hidup sihat Gejala sosial Semua ini tentang Masyarakat Masyarakat ini Cukup luas Cukup luas How do you How you want to prepare How many issues You want to have How do you want to prepare Okay Itu persoalannya sekarang Macam mana Nak bersedia Okay Cukup luas Masyarakat Yang ini Ini gunung Kalau kamu tengok soalan Soalan Tengah lepas Kamu tahu Isu masyarakat Orang kurang upaya So many things So many things Okay Lepas tu Individu Keluarga Sekolah Di sekolah Adalah Isu rakan Sebaya Masyarakat Dan Negara Seterusnya Negara Malaysia Isu yang berkaitan Dengan negara Dan antara Bangsa Negara Dan antara Bangsa Peranan Malaysia Dalam hubungan Serangkau Antara Bangsa Isu-isu Politik Dalam negara Ekonomi Dalam negara Sosial Dalam negara Kerjasama Antara bangsa Dengan negara Negara lain Ini soalan Biasanya Luas sebagai Soalan Nombor 4 Soalan yang Boleh dikata Sangat Sukar Mencabar Ini bagi pelajar Yang ada banyak Knowledge Kalau tak ada Knowledge Jangan pergi Pilih soalan Ini ada Seorang pelajar Pilih soalan Kerjasama Serangkau Antara Malaysia Dengan negara Jiran Bagi mengatasi Satu masalah Masalah Apakah kau Saya tanya Kamu tulis Apa Saya tanya Kerjasama Malaysia Negara 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 Jiran Siapa Jiran Malaysia Dia kata Jiran Malaysia Negeri Perak Ini budak Selang Jiran Perak Negeri Melan Negeri Jiran You don't Have Knowledge You cannot Touch It Students Sekarang They don't Have General Knowledge And Generally Got No Knowledge Tidak Banyak 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 Tahwa Ok Jadi Kamu kena hati-hatilah Kita kena pilih soalan yang sesuai dengan kemampuan kita Apa yang kita boleh buat Kita fokus Apa yang kita tak boleh buat Awal-awal ini kita abaikan Tapi baca semua soalan Saya tak kata kamu tak baca semua Baca semua dan pilih yang paling sesuai Ada pelajar tanya How sir If all five I cannot do No such situation Tengok soalan tahun lepas Mana ada tahun Soalan keluar Satu pun tak boleh jawab That's not true At least three You can answer You will know Your heart Your mind will say I can do this At least three Or two Pilih yang terbaik Buat Ok Isu tentang Buasa Individu Keluarga Sekolah Pergi pada masyarakat Negara Lepas negara Apa sebut Yang lebih lepas Alam Alam semula jadi Soalan rendah Alam sekitar Alam semula jadi Alam semula jadi Ada pelbagai isu Pencemaran alam Pencemaran sungai Pemanasan global Macam-macam isu Alam sekitar Kita semula Kita semula ni Berkaitan dengan Alam dan masyarakat Masyarakat Mesti kita semula Supaya kita Selamatkan alam Daripada pencemaran Yang berterusan Ini pun berlaku Dua skop Dia gabung Dia ambil Masyarakat Dia gabungkan Dengan Malaysia Dia ambil anda Dia gabungkan Dengan masa depan Malaysia Jadi Kamu kena hati-hati Kamu kena lihat Perkara ni SPM BM SPM Kertas 1 Yang memperuntukkan 54% markup Daripada Keperiksaan Kamu buat Dua soalan saja Bahagian A Bahagian T 54% Salah Habis Bukus Tak boleh dapat A Tak boleh dapat A Plus Semua keputusan Yang baik Terpaksa Di Lupakan Kerana Peratusan Itu begitu besar Sebab tu Kebanyakan video Saya fokus Bahagian Kadangan Yang inilah Paling susah Bagi pelajar Tapi Dia tak bimbang Terkadang dia tak bimbang Ni Dia bimbang Bina ayat Dua markah 6 markah Dia bimbang 2.5% Dia bimbang Yang ni Dia tak bimbang Okey Jadi kebimbang Mesti berasaskan Peratusan markah Fokus kamu Masa yang kamu belanja Mesti berasaskan Peratusan markah Okey Jadi seterusnya Dua isu Lain Yang turut ada Dalam skop Pemperiksaan kita Ialah satu bahagian Sastra dan Peribahasa Sastra dan Peribahasa Dua dua Dalam periksaan Sastra ni Tentang Komsas lah Tentang Kesudah-sustraan Pelajar kurang Berminat dalam Sastra Cara-cara untuk Menyemai minat Terhadap puisi Tradisional Semua ni Satu lagi skop Ataupun Kamu disuruh Kulis Drama Tulis cerpeng Berdasarkan Sesuatu tema Yang diberi Ataupun tulis Sekarang berdasarkan Peribahasa Ataupun tulis Cerita berdasarkan Peribahasa Ini untuk Pelajar yang Mempunyai Kekuatan bahasa Kalau nak tulis Drama Cerpeng Kekuatan bahasa Kena ada Sebab disitu Tidak ada isi Isi semua Imagination Kamu Imagination Your language Scale That's it Tapi kalau Kadang-kadang Tentang Malaysia Tentang negara Tentang masyarakat Keluarga Dia lebih factual Dia menggunakan Isi-isi Okey Jadi Ini untuk Pelajar yang Layak Pilih Tapi tidak Bermaksud Semua soalan ini Bersifat macam itu Tak semestinya Ada soalan yang bersifat Faktor Factual Sebab-sebab Remaja tak suka Puisi tradisional That's factual Easy to answer Not very difficult Jadi baca Lima-lima soalan Lepas itu Baru buat keputusan Dan Let's try Yang terbaru The latest thing Dalam kehidupan kita Ini semua Bersifat elektronik Dalam isu elektronik Ini boleh jadi Media masam Media masam Media sosial Telefon bimbit Telefon bimbit Semua isu Yang berkaitan dengan Teknologi Yang berkaitan dengan Teknologi Yang sedang Memubah kehidupan Masyarakat Yang membawa kebaikan Dan keburukan dalam Kehidupan masyarakat Ini juga boleh menjadi Satu skop So Don't make mistake Focus and miss make Ini macam mana Nak tak ada Skop luas Kita semua tahu Kalau main ramai Kita boleh ramai Sampai 10 100 tajuk Tak boleh siap Jadi Caranya Bagi saya Pendekatan yang saya gunakan Saya terus Ajar pelajar-pelajar saya Apa yang dikenali Sebagai teknik Teknik Sebus Banyak orang Tak faham Dia WhatsApp saya Dan tanya Cikgu Apa soalan nak keluar Tahun ini Saya tidak ramal soalan Kalau kamu nak soalan Ramalan Jangan WhatsApp saya Saya bukan Orang ramal soalan Soalan Kadang-kadang Saya tahu Luas Anything can come up Apa nak ramal-ramal Tak boleh ramal Jadi Saya ajar teknik Macam mana teknik Saya ajar teknik K9 Contohnya 9 isi saya bagi Untuk kerajaan Jom hafal Topik keluar apa pun Kalau ada kaitan dengan kerajaan Boleh guna F9 Family 9 School 9 Keluarga Sekolah Masyarakat Media masa Individu Individu paling special BMW 9 Saya berikan 9 isi bagi Ciri-ciri individu Yang perlu ada Jadi pelajar Popkeys Macam-macam Pepsi Popkeys Macam-macam Teknik Yang saya ajar Ini Tujuan Semua teknik Sebus ini Hanya untuk Mengatasi Dua masalah How to write And What to write What to write How to write Ini dua masalah Apa yang Maksudnya Dan bagaimana Maksudnya Jadi Saya cadangkan Kamu belajar Teknik yang betul Pendekatan yang betul Untuk meneriki Perperiksaan Bukan main Drama-rama Soalan Kamu terima Setiap kali kamu terima Mesej Kamu ingat ini Nak keluar So you get so much Disturbance You are not focusing On anything Saya Kalau kamu ikut Cara saya Kamu akan masuk Dewan Patrick Sain Satu rancang-rancang Dengan Seratus perkara Hundred things You will have Soalan keluar Macam mana pun You have something To write And your confidence Level will be very high Because you are prepared And you know The reality Of BMS PM The reality is Luas Jangan main-main Rana Cukup luas Okey Kecuali kamu ada soalan bocor You can be so confident Jangan harap soalan bocor Kalau soalan bocor You kena duduk di SPM Sekali lagi BM dua kali Duduk BM dua kali Sejarah dua kali Habit semua Rambut nombor gugur Okey Dulu pernah berlaku Tahun 2014 Pelajar-pelajar UPSR Terpaksa menduduki Perperiksaan Dua kali Saya ingat Dua mata pelajaran Sains dan Something else Dua kali dia menduduki Perperiksaan Kerana soalan bocor Telah dibuktikan Bocor Jadi Lupakan bocor Lupakan ramalan Siapkan diri Untuk Skop yang luas ini Dengan menggunakan Pendekatan Teknik-teknik yang terbukti Berkesan Saya sejak tingkatan satu Untuk pelajar saya Saya ajar macam inilah From form one to form five We learn techniques only We learn technique We apply technique We learn technique We apply technique Kita selesaikan masalah What to write How to write How to start Angkarangan How to end Angkarangan How to continue Angkarangan How to make The pengenalan menarik Semua ini kita ada Teknik-teknik Banyak lagi Sebenarnya Ada banyak lagi teknik Dan teknik-teknik ini Saya kongsi melalui Private video Di Youtube Dan nota-nota Saya hantar melalui Email Kemudian Komsas Luas Dua puluh dua bahan Dan kamu menduduki Perperiksaan Suluh Tak boleh ramai Macam mana nak ramai Jadi baca Fahami Cerita asas Cerita tu Ternyata Lepas tu Berdasarkan ketikan Jawab soalan-soalan Yang diberi Buat latihan Ini memang tak boleh Saya tak boleh kata Ini tak akan keluar Ini tak akan keluar Semua ada kemungkinan Sebab semua ada Dalam sukatan Ok Hati-hati Bahagian komsas Dan Apa yang saya maksudkan Sebagai teknik saya Tengok teknik macam ni FCKU Satu teknik yang boleh Mengubah Cara kamu Mendekati Perperiksaan Satu teknik Yang Kalau kamu tahu Teknik ni Video ni Saya ada dua video sejap Kalau kamu tengok Satu jam Half an hour Half an hour The way you think Writing karangan Will totally change We don't We don't Look like Old style Ok Saya bukan Ajar cara Generate Saya bagi teknik-teknik Yang kamu boleh Masuk dalam Keperiksaan Dan tuliskan di atas Selai kertas Semua teknik tulis Sebelum Kertas Keperiksaan Diledarkan Kita sudah tulis Ataupun Kita sudah Fikirkan Sebab kita Masuk dalam Keperiksaan Dengan jawapan Ini jawapan Ini BMW BMW Inilah maksud saya BMW BMW ni Menyediakan jawapan Bagi Individu Nah Individu tak berlain Mesti akan keluar Dan siapa individu itu Ciri yang perlu ada Pada remaja juga Perlu ada pada ibu bapanya Perlu ada pada masyarakat Perlu ada pada jiran Jadi sekali Faham individu Boleh apply Boleh apply Dalam pelbagai Karangan lain Satu lagi Nah Ibu bapanya penting Tapi sekarang Soalan mungkin Dijadikan terlalu sempit Dijadikan sukar Untuk kamu lah Oke Ada kemungkinan Jadi Kena hati-hati Dan saya Cara baik Saya bagi teknik-teknik Ibu sekolah School night School Jadi Kalau ada BMW Ciri-ciri individu Ciri-ciri keluarga Ciri-ciri sekolah Peranan sekolah Peranan ibu bapa Peranan individu Bukankah kamu Bersedia untuk School yang cukup luas Individu Itulah Ibu bapa Individu Itulah Ibu bapa Individu Itulah Guru-guru Individu Itulah Masyarakat Individu Itulah Pemimpin Pemimpin Negara Jadi Ciri-ciri Teknik yang saya Bagi ini Covers Very big area And enables You to Enter exam With solid Answers Ready Peribasa Ready EC Ready Hurayan Ready Dan semuanya Systematik You Harfal You Terima Teknik Instagram Ada Terus Apa What is I What is N Okay So semua Saya Inilah cara Pengadaan saya Kamu pun tahu Melalui video-video pun Saya selalu Kongsi perkara Yang Yang penting Kita belajar Dua Kita ingat Sampai Hari Perperiksaan Di Dewan Perperiksaan Kita boleh Keluarkan Apa yang Kita ingat Jadi Cara Cikgu sebut Sejalah Teknik Saya Ini Teknik Ini Saya Kemungkinan Faham Inilah Saya Ini What is This This Is Your Mouse Okay Ini Kamu Your Right Click Cikgu Sebus Semana Cikgu Sebus Punya Teknik Jadi Kamu guna Your Left Click Jawab 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 Bila Hadapi Masalah Right Click Options Keluar Semua Teknik Sebus Kamu Mesti Beli Nampak Sebab Kamu Akan Hafal Semua Dalam Cara Yang Cukup Systematik Kamu Hafal Systematik Kerajaan Yang Ada Masyarakat Yang Ada Sekolah Ada Segala Jadi Kamu Hafal Secara Systematik Malah Pengenalan Kita akan Bagi Dekat 10 Hingat 20 Pengenalan Siap Kita Hafal Siap Kita Tengok Topik Kita Ubah Kita Tulis Itu Cara Kalau Kamu Hafal Dengan Lengkap Maka Kita Bersedia Bukan Sahaja Untuk Karangan Bahagian A Juga Untuk Karangan Bahagian B Untuk Rumusan Untuk Cari Isi Tersirap Untuk Jawab Kebat Semua Teknik Saya Boleh Membantu Kerana Teknik Mempunyai Kata-kata Kunci Yang Cukup Tajam Dan Berkaitan Dengan Sesuatu Isu Jadi Inilah Cara Saya 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 Tahu Kamu Berada Dalam Kedangan Cukup Tertekan Mari Kita Buat Perkara Yang Betul Let's Do The Right Thing Don't Do The Wrong Thing Keep On Doing The Wrong Thing Macam mana Macam mana Hari Perkaraan Kamu Akan Ada Ketekanan Dan Kamu Ada Banyak Mata Pelajaran Lain Jadi BM 54% Kita Kena Cover Bukan Sebenarnya Bukan 54% Termasuk Rumusan Dan Permahaman It's About 80% 80% Berkaitan 80% SPM Berkaitan Dengan Idea Perkataan Tata Bahasa Itu Sama Eja Perkataan Istilah Perkataan Jadi Kalau Kita Cover Semua Komsas Kita Turut Persedia Untuk Komsas Peratus Makkah Sikit Tapi Dia Ada Sukatan Luas Tahun Ini Tak Ada Pilihan Kamu Kena Belajar Semua Bahan Dan Buat Persedia Oke So Let's Do The Right Thing Good Luck Do Your Best Everyday Thank You Tataan 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 selamat menikmati